Pemisah tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilu 2024 menghadiri deklarasi kampanye damai di gedung KPU Jakarta. Capres Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo bersama pasangan Yamafut MD hadir memenuhi undangan KPU dalam acara deklarasi kampanye damai pemilu 2024 hari ini di gedung KPU Jakarta. Dua pasangan calon lainnya juga hadir untuk memulai tahapan kampanye pemilu 2024 yang akan dimulai esok hari. Dalam acara ini KPU juga menerima penyerahan rekor muri oleh pendiri muri Jaya Suprana untuk rekor kirap bendera peserta pemilu terbanyak. Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden juga melakukan penanda tanganan pelakat deklarasi kampanye pemilu damai 2024 bersama dengan pimpinan partai-partai politik dan perwakilan calon anggota DPD. Ketua KPU meyakini peserta pemilu calon presiden akan bersaing secara sehat karena pernah menjabat sebagai menteri maupun kepala daerah di periode yang sama. Bapak-bapak, para peserta pemilu presiden, para calon presiden, wakil presiden semua ini bersahabat, semua berteman dan semua bersaudara bahkan dalam kabinet yang sama, dalam satu periode yang sama. Sehingga sama-sama punya dan tahu persis program-program dilaksanakan dalam satu periode. Sama-sama pernah punya pengalaman sebagai kepala daerah yang pada intinya beliau semua ini adalah aktif di pemerintahan. Dengan demikian, sindir-menyindir juga saya kira juga pasti akan sedikit berkurang karena sama-sama tahu titik lemah dan titik kuat masing-masing. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal kampanye resmi untuk pemilu 2024 yang dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Tim Liputan Ayus melaporkan.